Intro Unit Satuan Reskrim Polsek Medan Kota berhasil gagalkan peredaran uang palsu dan sekaligus meringkus ketiga tersangkanya. Dari ketiga pelaku yang dibekuk, salah satunya seorang mahasiswa salah satu universitas swasta di Medan. Modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut ke sebuah kedai eceran minyak. Dari tangan para pelaku petugas berhasil mengamankan satu unit printer, puluhan kertas HPS, gosokan listrik atau setrika, dan lima lembar uang palsu pecahan 50 ribu rupiah. Ketiga pelaku masing-masing bernama Roy Robert, warga Jalan Aman 1, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota. Sementara kedua rekannya bernama Yusril Iksan, seorang mahasiswa, dan Rivaldo, keduanya dengan alamat yang sama yaitu warga Jalan Deli Tua, Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang. Ketiga remaja ini terpaksa digiring petugas Polsek Medan Kota untuk menjalankan gelar perkara. Penangkapan ketiga pelaku berawal atas laporan masyarakat bahwa adanya remaja yang mengedarkan uang palsu. Mendapatkan informasi tersebut, petugas reskrim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi. Alah hasil, dua remaja yang sedang bertransaksi dengan membeli di sebuah kedai ECRN langsung diringkus petugas. Kemudian, adanya peredaran uang palsu di wilayah hukum Polsek Medan Kota. Kemudian, dilakukan pengembangan, segera setelah didapatkan informasi, ditemukan atau diamankan tiga orang pelaku pengedaran uang palsu. Yang memang sengaja untuk membuat uang palsu untuk ditemukan penipu warga atau masyarakat di Kamedan. Jadi kami terhadap pengadaran di PKP, bukan alat berupa penter, uang palsu yang sengaja dibuat. Kemudian juga peralatan gunting, tinta, yang memang sengaja digunakan untuk membuat uang palsu yang dilakukan oleh para pelaku. Kini atas perbuatannya ketiga pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Medan Kota dan dikenakan pasal 36 ayat 3 nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!